Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian Pertama-tama marilah kita panjangkan puji dan syukur Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan Serta selamatan dalam rangka mengikuti acara atau tidak kunjungan kerja saya ke desa saya Saya sungguh sangat berbahagia, sangat senang sekali Dimana saya sore ini bisa bersilapurahmi dengan Pakku Bahkan Pakku Sidang Hurtan juga berkenan hadir Mendengar cerita dan mendengar informasi yang tadi disampaikan secara sepintas di dalam Saya sangat terkesima, sangat terbawa perasaan Dalam arti bagaimana kondisi wilayah ini Termasuk juga sejarahnya, termasuk juga bagaimana kinerja beliau atau perjuangan beliau Yang benar-benar ini ternyata keluarga Pak Tony adalah keluarga pejuang rakyat Tidak saja Pak Kumunya ini sama sekali tidak pernah berpikir Yang penting rakyatnya sejantara dulu, soal rumah saya nanti ke belakangan Saya melihat ke belakang dan saya ke belakang, masih sangat sederhana sekali Bahkan termasuk dalam kata kuri Ruti Langu sebenarnya Ruti Langu ini rumah yang tidak layak unik Saya baru menemukan dua kota desa seperti ini Yang pertama itu di... mana desa mana? Kliwet 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 jauh-jauh lebih Tidak pantas lagi sebagai rumah Sangat tidak layak Tetapi jiwanya Hatinya dan hidupnya itu diabdikan pada rakyat dan masyarakat Ini memberikan inspirasi kepada saya Saya tidak tahu kenapa dia begitu memaksa untuk Setelah saya mengunding balik desanya Kemudian mengunjungi sarana-prasarana infrastruktur, jalan, dan irikasinya Bapak harus sampai ke rumah saya Ini ada apa? Saya mau dikasih apa ya? Saya pikir ini ada dua rumah yang satu itu rumah bapaknya Satu rumah yang dia sendiri Pernah dikirakan? Pak Ramadz Waduh gitu Sampai sekarang mau dikasih di hati saya Saya pikir rumah yang besar itu ternyata tidak apa rumah saya itu Yang seperti kandang yang seret bersapi itu Saya menangis selamat di saya Luar biasa Dan dicintai oleh rakyatnya Karena memang pengabdiannya kepada rakyat luar biasa Ini lalu saya mendapati yang kedua kau ingin Pak Fatwan Saya masuk rumahnya mau ke kamar kecil Sangat sederhana Dari selamat dan yang penting sehat ya Pak Sehat Waras ya Yang penting apa namanya Hatinya Yang kaya ini hatinya Bukan fisiknya Pak U ini hati kaya Yang kaya hatinya Memang itulah Manusia yang ideal adalah Lebih baik kita membeli kekekayaan iman Kekayaan hati Dan kekayaan budi Daripada kekayaan yang mudah hilang Kekayaan iman akan bisa kita wariskan Semakin banyak kita mewariskan Semakin bertambah Tetapi kalau barang-barang panah Kita semakin memberikan Semakin berat kekurangan Dan kita matinya Muncul suatu keinginan Lebih-lebih terus Tapi ini Saya selesai salut ya Dan ternyata Ibunya kemana Pak Masih di Tegak Demikian juga sana Ini keluarga Memang keluarga kubu Jadi adiknya sedang mencawankan Jadi lurah Dan terpilih Menjadi lurah di Tegak Lurah itu kalau di sini kubu Jadi ini keluarga Keluarga berjuang betul Saya pun belajar dari beliau Dengan semangat pengakiannya Terima kasih Maka saya tidak salah Saya datang kemari Bergabung dengan Pak Kubu Menjadi keluarga besar Saya kalau perlu belajar Bagaimana Berjuang untuk rakyat itu Jadi beliau sudah Sudah lebih maju Daripada saya sebenarnya Berjuang untuk rakyat Sedangkan besar Jadi Ibu-ibu bawa sekalian Mari kita mendoakan Pak Kubu ini Yang akan tetap sehat ya Kita mendoakan Kita semua Para pejabat Para pemimpin Pembina ini Tetap sehat Supaya mereka Betul-betul Hidupnya sepenuhnya Tanpa tete ngaling-aling Tanpa syarat Tanpa pamre 24 jam Ya kan Pak Kubu Jadi 24 jam Masyarakatnya Atau Warganya Sedang malam musibah Sedang tidur Ulas pun Dibangun Dan langsung Datang Itu Itulah ideal Pejabat-pejabat yang ideal Seperti itu Jadi saya Tidak salah Saya datang Mengiakkan Undangan Pak Kubu ini Untuk Menghadiri rumah beliau Oh saya sudah tidak Baru Baru gak sekarang ini Kenapa Aku tidak di balik desa ya Betulnya Dibawa ke sini Oh Saya juga Menjadi tahu Bagaimana sejarah Desa Jadi sawi telur ini Yang memiliki Sejarah yang cukup Unik Dan Apa Nyata Sakra Dibelah oleh Sungai Antara Blok sana Dan blok sini Tetapi Saya Dengan demikian Menjadi semakin Bersemangat Untuk Bersama-sama Pak Kubu Mari kita Sejahterakan Rakyat kita Jadi saling Tentu kita Saling Mendukung Saya juga perlu Dukungan Pak Kubu Dan Pak Kubu Tentu juga Menurutkan dukungan Daripada saya Dengan Bapak Meskipun saya Baru Bertemu Sekali ini Baru kali ini Baru kali ini Saya ketemu Beliau Sebelum ketemu pun Saya sudah membantu Sudah membantu Kalau tadi Dikasi desa Sudah membantu Rumah-rumah yang Kayak begini Kita perbaik Jadi Pak Tata-tata Saya Hampir setiap Tahun itu Membantu Rakyat Antara 1000 Sampai 2000 Rumah Di Cerepon Dramai Ini Rumah-rumah Yang Kurang Berpantas Untuk Di Mempati Peralaman Istri Dan sebagainya Jadi Apa namanya Sebelum Saya ketemu Beliau Saya sudah Memberikan Saya ketika Masuk kemarin Siapa yang Pasang Kabar-kabar Saya Tiba-tiba Terpasang Dengan Oh Terima kasih Tentu Ada Tokoh-tokoh Disini Menyambut Saya dengan Baik Terima kasih Terima kasih Jadi Sekali lagi Saya Memperkenalkan Nama saya Pak Yosef Saya bukan Orang asli Orang Indramayu Tetapi Yakin Susru Biasanya Apa namanya Saya Harus Melaksanakan tugas Sebaik Baiknya Sebagai Anggota Dewan Saya sudah menjadi Anggota DPR Yang keempat kalinya Pak Bapak Mungkin sudah Dengan ya Sudah 20 tahun Saya berjadinya Kalau Sebaik Kepala Desa Sudah berapa Periode Tiga Periode Empat Periode Karena DPR Itu lima tahun Saya Masih Disinkan Untuk Maju lagi Yang kelima Kalinya Saya kira Bapak Ibu Sekarang Sudah bisa Mengerti Kenapa Bapak Yosef Masih Disinkan Kelima Kalinya Pasti Ada sesuatunya Kan Saya Tidak Tau Barangkali Mungkin Karena Kesaksian Pak Rohman Tentang Pak Yosef Baru Maju Lagi Jadi Mungkin Bumi Dawati Ya Saya Terima kasih Tentunya Ini Menjadi Semakin Meyakinkan Saya Menjadi Keluarga Besar Warga Desa Bojong Desa 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 Buk Bojong Lalu Demikian Bapak Sekarang Mengetahui Selama Ini Melihat Saya Peralui Mana Melalui TV Atau Melalui Gambar Atau Melalui Suara Saya Banyak Lagu-lagu Saya Yang Sudah Pernah Dengan Terang Dengan Terang Lalu Laku Sekarang Langsung Kita Bisa Bisa Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Oh Ini Orang Ya Ini Yang Tidak Saya Lihat Melalui Gambar Bisa 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 Bersalaman Kita Bisa Tanya Kita Bisa Cuhan Jadi Hari Ini Saya Sudah Menengar Banyak Masukan Dari Pak Mulai Dari Yang Menarik Yang Membuat Budu-budu Menrinding Sampai Pada Fisik Yang Kelihatan Dimana Beliau Mengatakan Langganan Banjir Kata Itu Langganan Banjir Di Bekas Sengah Simanuk Itu Simanuk Nabi Mudah-mudahan Masih Ada Waktu Dan Terang Sehingga Sampai Samulian Bekas Seperti Apa Intinya Silahkan Ibu Bapak Sekalian Saya Di Komisi Lima Komisi Yang Memang Erat Kait Betul Saya Enggak Para Kepala Desa Masyarakat Kalau Tidak Kenal Saya Bukan Lalu Saya Lalu Saya Tidak Saya Tidak Tidak Berhenti Saya Paling Suka Busukan Sampai Kampung Kampung Sungai Jembatan Sawah Laut Dan Seperti Jadi Terima Kasih Atas Sabutannya Manfaat Sebaik Baiknya Bapak Ibu Sekarang Sudah Punya Punya Keluarga Punya Anak Punya Punya Pak Di Punya Opa Kalau Saya Sudah Opa Juga Sudah Usiasa Dalam Tahun Sudah Sudah Manul Tetapi Selagi Saya Masih Ayat Dikaduk Badan Saya Juga Seperti Pak Kuh Berbuat Yang Terbaik Bagi Rakyat Bagi Masyarakat Sampai Saatnya Nanti Tuhan Maka Dilain Itulah Niat Dikad Saya Diadari Tanpa Kita Berbuat Baik Dan Tanpa Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Rakyat Itulah Cita Saya Maka Saya Masuk Ke Partai Politik Saya Masuk BD Perjuangan BD Perjuangan BD Pagi Saya Adalah Suatu Bukan Memang Faktanya Saya Adalah BD Perjuangan BD Perjuangan Ini Orientasinya Tentu Kepada Kebaikan Dan Kejagaan Rakyat Bung Karno Salah Satu Pendiri Bangsa Ini Yang Hidupnya Semata-mata Tidak Berpikir Untuk Saya Dapat Apa Dan Anak Saya Cucu Saya Nantinya Akan Mendapatkan Apa Tidak Yang Penting Selama Hidup Ini Saya Hanya Berpikir Lebih Dan Lebih Untuk Berjuang Baik Bagi Negara Dan Bangsa Itulah Kemudian Melahirkan NKRI Bawa Bagi Di Dasari Uli Filosofi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Saya Kira Demikian Pak Bu Kurang Lebih Paksudar Tujuan Daripada Saya Saya Tujuan Saya Kemari Pertama Adalah Ingin Bersilaturah Ingin Terima kasih Kepada Ibu Bapak Sekalian Dan Juga Memberikan Peluang Sempatan Untuk Kita Saling Saling Membutuhkan Tidak Mungkin Saya Tidak Mungkin Kita Tidak Mungkin Saya Tidak Mungkin Saya Tidak Mungkin Berada Di Senaya Demikian Juga Maka Keberadaan Senaya Membawa Berkat Bagi Semua Saya Datang Ini Namanya Silaturah Silaturah Itu Kata Dasarnya Adalah Jadi Pertemuan Itu Itu Baru Menjadi Rahmat Namanya Silaturah Jadi Pertemuan Pasti Akan Membawa Berkat Membawa Rahmat Bagi Paling Tidak Mengenal Saya Saya Mengenal Bapak Ibu Sekali Pak Saya Warga Bojong Yang Bapak Pernah Kunjungi Silahkan Masuk Ayo Kita Antar Senaya Dan Begitu Berkat Ada Yang Ini Dan Tentu Saja Lalu Saya Ketika Saya Mampir Sini Lagi Gauzan Saya Mampir Ke Rumah Yang Bapak Bapak Jadi Itulah Maksud Tujuan Bapak Kedatangan Saya Dan Memang Saya Lagi Reses Dan Tujuan Reses Adalah Berkunjung Lokasi-lokasi Yang Tidak Semua Lokasi Saya Kunjungi Ini Kita Bersyukur Hampir Semua Desa Mengharapkan Kedirahan Saya Bukan Saya Sombong Tidak Tetapi Mereka Memerlukan Ada Orang Yang Nanti Bisa Menjadi Penyambung Bagi Masyarakat Bagi Pemerintah Dan Sehingga Suatu Tidak Tidak Ternyata Desa Bocong Banyak Situs Yang Memerlukan Hubungan Saya Terbuka Mata Saya Tidak Kampung Mengingat Kata Situs Menarik Juga Karena Saya Juga Orang Yang Sedikit Mengakui Bahwa Ada Sesuatu Dunia Lain Yang Tidak Kelihatan Juga Kenapa Ya Kan Betul Kita Tidak Boleh Kita Tidak Tau Mereka Tau Kita Mereka Tau Kita Karena Kalau Bisik Ini Suatu Satu Tidak Ada Tapi Jiwa Ini Tidak Pernah Mati Apakah Dia Tidak Hidup Terus Jiwa Ini Tidak Pernah Mati Apakah Hidup Terus Surga Hidup Di Tempat Kemana Mau Ketempat Yang Enak Tempat Yang Tidak Kita Menentukan Kita Sendiri Jadi Maka Selagi Kita Masih Masih Bisa Bernapas Selagi Banyak Berbuat Baik Sesama Demikian Saya Kira Kalau Ada Pertanyaan Silahin Kalau Tidak Ada Mohon Ini Sudah Sore Masyarakat Menanti Di Sepanjang Bung 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 Berpercaya Untuk Sana Untuk Melihat Kondisinya Seperti Saya Tadi Sudah Menengok Sekilas Jadi Tempat Pujuan Besar Yang Orang Berdung Ada Orang Perpataran Disitu Ada Jualan Dan Sebagian Ibu Uwo Juga Mengharap Percatatan Disitu Mudah Mudah Selatuh Amin Terlanjut Terus Pak Mudah Mudah Tidak Hanya Sampai Di Tahun 2019 Sampai Tahun 2024 Kita Bisa Terima 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 Wassalam Walaikum Warah Wabarakatuh Wabarakatuh Terima